Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang mengkolahkan kegiatan BIMTEK atau pembimbingan teknis ke PPK se-Kabupaten Sumedang keliwatan etab BIMTEK dipiharap para PPK bisa timuhkan sistem pemungutan penghitungan, serta bisa merekawaruh mengenai BIMTEK ke PPS Turka PPS wilayah Kabupaten Sumedang dengan waktu nubah kal datang PPK se-Kabupaten Sumedang Aubdina kegiatan BIMTEK pertalikan aprak-prakkan pemungutan jeng penghitungan sorak serta rekapitulasi hasil pemilihan etabimbingan teknis anudikokolakan ku KPU Sumedang T udagana sangkan para petugas PPS lewiti mukana pancen jeng tupuksina Ketua Depisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumedang Ian Sopian emraken etang kegiatan TDP harap bisa nohonan aturan pemungutan penghitungan jeng rekapitulasi di tingkat kecamatan lewiti etau teman apikin ngitungan hasil sorak dina pemilu anubah kali sorang PPK Bogakawajiban merek BIMTEK PPS turta KPPS hari ini KPU kita mengatakan pimpinan teknis kepada PPK tentang tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara di TPS harapannya semua PPK nanti bisa memahami aturan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan khusus untuk penghitungan penghitungan suara nanti PPK punya tugas untuk mempimpinan BIMTEK PPS dan PPS nya untuk penghitungan dan penghitungan suara serta rekapitulasi asli penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan jawa barat dan bupati dan wakil yang berhenti di Sunda tentunya diharapkan peserta BIMTEK bisa benar-benar memahami dan mengetahui secara konkreks tentang tata-tata bagaimana penghitungan suara penghitungan suara berikutnya juga dengan rekapitulasi saya Joroni Gitu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sumedang AC Pohawan Emraken Dina ETA BIMTEK bikin anggota PPST dipihara para anggota bisa nyanyangarti secara komprehensif ganaan padika pemungutan penghitungan suara tepika rekapitulasi anu bakal ngaguna kungsi rekap kawas dina pemilu anu anyar di seorang Riki Guntara Bandung TV Riki Guntara